Ini adalah membedah hidayah pria katolik yang yakin Islam itu, mohon maaf, agama yang arogan. Mualaf katolik ini terharu membaca kisah hadis palsu. Dan malam hari ini, teman-teman, saya akan membahas tentang satu konten yang saya menarik. Karena di dalamnya dia mengklaim ada ayat firman Tuhan di Alkitab Yohanes pasal 16, ayat 12-14 itu. Membicarakan tentang Muhammad. Mari kita saksikan. Nama saya Matias. Dahulunya saya dilahirkan di berga katolik. Karena saya merasa bahwa saya kok nyaman harus ke sendang. Padahal saya ini seharusnya ke gereja. Tapi saya tidak suka beragama. Kalau misalnya dari kepercayaan yang saya dilakukan bahwa Tuhan itu tiga. Kemudian di kepercayaan-kepercayaan yang lain adalah ada simboli-simboli tertentu pengganti Tuhan. Dan itu yang saya terima waktu itu. Yohanes 16, ayat 12-14 waktu itu. Itu yang menjadi titik tolak saya kenapa berislam. Kalau boleh bertato di islam. Saya akan tato di salah satu tubuh saya. Mungkin di darah saya Yohanes 16, ayat 12 sampai dengan 14. Karena itu titik balik saya. Akhirnya saya mengenal islam. Nabi itu yang saya tahu dari siroh. Setiap hari menyuapi ibu yang bukan islam. Dan beliau buta. Dan kisah ini saya dengar pertama kali. Saya bisa nangis kayak anak kecil. Nabi itu suapin setiap hari. Setelah Nabi wafat pun ibu itu baru akhirnya menerima islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria yang berasal dari agama katolik. Memeluk islam bersyahadat. Hanya karena setelah mendengarkan kisah Rasulullah s.a.w. Ketika setiap hari Rasulullah s.a.w. ini. Menyuapi seorang buta dari kalangan Yahudi. Tetapi setiap kali Rasulullah itu menyuapi si buta ini tadi. Pengemis buta ini tadi. Si pengemis ini selalu menghujat Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak pernah membuka jati dirinya kepada si pengemis buta ini tadi. Nah suatu ketika Rasulullah itu wafat. Kemudian Sayyidah Fatimah Putri Rasulullah s.a.w. memberitahukan kepada Saidina Ali. Bahwa Rasulullah itu memiliki kebiasaan selalu menyuapi pengemis yang buta itu tadi. Maka pada hari itu juga Saidina Ali melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Yaitu menyuapi si Yahudi buta pengemis itu tadi. Kemudian pada saat menyuapi karena si kebiasaan si buta Yahudin tadi memaki Rasulullah. Maka dia pun selalu memaki di depan Saidina Ali. Lalu karena Saidina Ali merasa sedikit jengkel. Suapannya terasa sedikit kasar. Lalu bertanya siapakah engkau wahai yang menyuapi aku. Kenapa suapanmu berbeda dari orang yang biasa menyuapi aku. Lalu apa jawab Saidina Ali. Aku adalah Saidina Ali menantu Rasulullah s.a.w. yang setiap hari engkau hina. Yang setiap hari sudah menyuapi kamu. Maka seketika itu juga tersungkurlah si pengemis buta ini tadi. Dan mengucapkan jahat. Ini konten adalah konten milik Ngaji Cerdas. Dan Ngaji Cerdas ini begitu rutin mengeluarkan kisah-kisah tentang mu'alaf. Dan kali ini dia menyebut tentang pria katolik yang memilih kemudian masuk Islam setelah membaca dengan Yohanes pasal 16 ayat 12-14. Dan ketika dia melihat ahlak dari Nabi Muhammad. Ini akhirnya dia betul-betul ingin menjadi mu'alaf. Di Table of Contents itu saya akan membahas tentang, saya akan membedah dan mengkritisi slogan konten khusus muslim. Jadi Ngaji Cerdas ini kalau saya perhatikan belakangan mulai menaruh tentang satu slogan atau kalimat konten khusus muslim di thumbnail-thumbnailnya. Jika ditilik dari cara komentar pendeta Andri Tunggal ini, sepertinya dia sudah kehabisan bahan. Bahkan yang dibahas saat ini adalah thumbnail yang berada di miliknya channel Ngaji Cerdas. Hanya thumbnail-nya yang dia bahas kali ini. Dan dengarkan sahabat Iwan Villa berikut ini. Ketika pendeta Andri sudah banyak berbicara gitu ya, dia mengungkapkan emosinya. Terkesan sekali dari nada berbicaranya dia itu emosi karena jelas semakin banyaknya mu'alaf di Indonesia. Bukan hanya channelnya di Ngaji Cerdas saja. Banyak sekali channel-channel yang setiap hari itu menyampaikan konten-konten tentang mu'alaf. Saya sendiri sudah koleksi dua channel yang ada di subscriber saya. Itu sudah subscribe mereka ya. Karena saya suka setiap hari mereka menampilkan mu'alaf-mu'alaf yang terbaru terupdate. Bukan seperti murtadin-murtadinnya si Ucup Manubulu yang setiap hari upgrade hanya ganti judul. Padahal jika disimak itu kontennya konten lama yang di-re-upload. Kasian, kasian. Konten-konten yang sengaja untuk menggoreng isu kekristenan non-muslim begitu ya. Lalu kemudian menunjukkan supremasi agama Islam dengan cara merendahkan agama lain. Atau menunjukkan supremasi Islam dengan cara istilahnya, quote-unquote, menunjukkan asumsi-asumsi yang keliru tentang agama lain. Dalam hal ini Kristen, jangan salahkan kami jika kami menyanggah asumsi kalian yang keliru. Karena apa? Sekali lagi konten kalian adalah konten ruang publik. Anda tidak bisa sembunyi di balik slogan, ini konten khusus muslim. Apalagi dalam bagian konten ini secara khusus, Matthias ini atau Mualaf ini mengklaim atau menuliskan bahwa Yohanes 16, 12-14 itu membuktikan kebenaran Islam. Itulah tadi salah satu narasi receh yang dibangun oleh pendeta Andri Tunggal. Dia tersinggung karena di dalam thumbnail-nya channel Ngaji Cerdas itu tertulis video khusus muslim gitu ya. Hanya karena ada tulisan itu pendeta Andri Tunggal marah. Jadi sudah mulai tidak esensi lagi apa yang harus dibahas oleh pendeta Andri Tunggal. Lalu mari kita simak berikutnya apakah yang membuat pendeta Andri Tunggal ini semakin sakit hati. Saya sebagai apologet Kristen tidak akan terima bahwa Alkitab saya itu dimiringkan atau dibelokkan artinya. Lalu kemudian disangkut-pautkan, dicocok logikan dengan katanya kebenaran Islam. Tetapi ya kita masih tetap berdamai bukan? Tapi anda jangan pakai kebenaran kami atau kitab kami untuk membenarkan kitab kalian. Itu namanya tidak fair. Yohanes pasal 16, 12-14 apa sih mungkin teman-teman bertanya ya? Masih banyak yang aku katakan tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yesus mengatakan apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan padamu apa yang diterimanya daripada aku. Nah, atau polemikus muslim lebih tepatnya menggunakan ayat ini untuk membenarkan ajaran Islam atau Muhammad yang mengaku dulu beragama katolik ini. Yang menulis konten khusus muslim dari ngaji cerdas ini ya. Teman-teman yang muslim atau anda yang baperan ketika kami membahas tentang masalah meluruskan ajaran-ajaran Kristen yang anda belok-belokkan secara seenak udel anda, anda nggak usah baper juga. Karena apa? Karena anda nggak bisa berlindung dibalik dalih bahwa ini konten khusus muslim ya. Ini hak kami karena ini di ruang publik. Jadi kalau misalnya anda tidak ingin dan ingin mengatakan oh ini khusus muslim yaudah jangan taruh di Youtube. Jangan taruh di Youtube ya. Taruh aja di mana ya? Taruh di WA pribadi kek atau di mana kek gitu. Jangan di Youtube. Kalau taruh di Youtube jangan di public kalau begitu. Di private aja. Ngaji cerdas berani nggak kontenmu dibikin private? Berani nggak? Ayah dimelistit ya. Jadi tidak ditonton oleh semua orang. Berani nggak? Hayo channel ngaji cerdas berani nggak menerima tantangan pendeta Andri Tunggal? Tentu pastinya pendeta Andri Tunggal akan ditertawai oleh channel-channel muslim yang lainnya. Kenapa? Pernyataan anda hampir mirip dengan perjanjian Hudaibiyah. Di mana ketika kaum muslimin hendak berangkat haji ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Lalu karena saking takutnya kaum Quraish kepada tentara milik Nabi Muhammad akhirnya terciptalah sebuah perjanjian Hudaibiyah. Karena dua kali kaum kafir Quraish ini kalah perang yaitu kalah perang, perang badar dan perang kandak. Sehingga kemudian karena Islam itu semakin besar dan semakin kuat terjadi ketakutan di kaum musrikin Quraish. Sehingga terciptalah sebuah perjanjian di mana apabila ada orang Quraish masuk ke Madinah dan menjadi Islam maka umat Islam wajib mengembalikan kepada kafir Quraish. Nabi Muhammad mengiakan lima isi perjanjian dari apa yang diminta oleh kafir Quraish. Nabi Muhammad hanya minta satu saja. Eh sorry hanya minta dua kalau tidak salah. Aksal kaum muslimin diperbolehkan beribadah haji di Mekah. Yang kedua kaum musrikin tidak boleh dilarang untuk membicarakan Islam. Tidak boleh dilarang. Hanya itu permintaan Nabi Muhammad. Sementara lima permintaan dari kaum musrikin itu semua diiyakan oleh Nabi Muhammad. Sampai Abu Bakar Rasidik itu bertanya. Ya Rasulullah apakah engkau sudah berhenti menjadi Rasul? Sampai bertanya seperti itu. Kenapa ya Abu Bakar? Kenapa engkau mengizinkan semua yang diminta oleh kaum musrikin sementara engkau hanya memiliki dua permintaan? Kata Abu Bakar. Ya begitulah. Karena Islam itu akan berkembang ketika banyak orang yang semakin membicarakan Islam. Akan selalu berkembang seperti itu. Itu jawaban Rasulullah SAW. Dia tidak khawatir Islam ini akan menjadi kecil. Karena Allah itu al-hadi. Allah itu maha pemberi petunjuk. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang diinginkan oleh Allah SWT. Seberapa besar Anda mau mendiskreditkan Islam. Seberapa besar Anda mau mengecilkan cahaya Allah. Maka cahaya Allah akan semakin kuat dibuatnya. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sudah bohongin aku selama ini mas. Mas mengkhianati aku. Dan mas bisa bilang itu semua ngelewat. Mas jahat. Mas tinggal sama aku. Mas tinggal. Jangan. Jangan. Lepasin. Jangan satu aku. Jangan satu aku. Aku jijik. Aku jijik sama mas. Aku jijik. Aku benci. Aku benci.